Ini itu pemilik toko Kaveh Diva Oke baik guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama mas mimin sermini yang akan membawakan Satu ulasan alur cerita yang datangnya dari love story the series Yang malah kali ini kita bakalan disubuhkan dengan melihat tinta yang saat ini begitu sangat murka Dan besar sekali terhadap Rama Karena Rama saat ini menyebut Dinda adalah orang yang telah melenyapkan cinta sejatinya Yaitu Panessa ya guys Dan saat ini Dinda pun murka kepada Rama Namun Bilantara yang tegas sekali kepada Dinda saat ini Agar dia tidak untuk membuat Rama pun menjadi membenci dirinya Dan dia pun mengatakan terhadap Rama Kalau dirinya pun jangan sekali-kali melawan terhadap orang tua Tapi sebelum lanjut lagi mas mimin doakan nih agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya Amin amin ya robbal alamin Dan kita pun baru saja disubuhkan nih dengan melihat Sapira dan keluarga saat ini bahkan Omar Risma pun akan bersama ikut dengan argadana untuk kesidang pengadilan Dan dia pun mengatakan agar bisa untuk membuat amarah argadana pun saat ini meredah Dan argadana menelpon Bilantara agar dia pun bisa untuk berdiskusi sebentar Karena di persidangan ini adalah besan sama besan ya guys Dan sepertinya Bilantara bersama argadana pun saat ini Bakalan sedikit memanas nih gara-gara Dinda yang saat ini telah dilaporkan oleh Sapira Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini Agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Dan akhirnya Dinda pun mengetahui Kalau saat ini Sapira telah menuntut dirinya Agar dia bisa mempertanggung jawaban Atas semua perbuatannya dan bersaksi di kantor polisi Atas Kematian Panessa saat ini Dan sontak pun Dinda pun begitu sangat murka besar nih terhadap Sapira ya guys Dan dia pun saat ini tidak menerima Dan bakalan menuntut balik terhadap Sapira Karena Sapira saat ini sudah berani Untuk melaporkan Dinda ke pihak yang berwajib Dan saat ini pun Dinda begitu sangat murka besar nih terhadap Sapira ya guys Dan mudah-mudahan Dinda pun akan menyadari Dan dia pun akan bersaksi Kalau ternyata dia bukanlah pembunuh Panessa Tapi di sisi lain Argadana dan Wilantara pun saat ini Menginginkan agar bersiraturahmian Antara Besan dan Besan pun tidak akan Terjadi bersetruan ya guys Dan mudah-mudahan Wilantara dan Argadana pun Bakalan selalu menjadi Orang yang begitu sangat dekat Karena Wilantara bersama Argadana Masih satu keluarga Tapi sebelum lanjut lagi Mas Mimin Ingin tahu nih Kalian semua penggemar sinetron love story The series Dari daerah mana saja Silahkan absen Di bawah kolom komentar Tujuannya agar tidak terjadi Kesalahpahaman di antara kita Dan kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat Argadana yang saat ini Sepertinya sudah Menceritakan tentang kejadian Terhadap Panessa Karena Sapira saat ini Menuntut Dinda Ke kantor polisi Namun Wilantara mengatakan Sapira pun tidak memperdulikan Tentang Dinda saat ini Yang telah ditipu oleh Panessa Tapi sebelum lanjut lagi Bagi kalian semua yang baru menemukan Ataupun bergabung nih Di channelnya Mas Mimin Silahkan tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya Agar kalian semua tidak ketinggalan Notifikasi terbaru Dari channel ini Dan kita pun baru saja disuguhkan Dengan melihat Argadana saat ini Yang begitu sangat Sangat kaget nih ketika Wilantara yang Berbicara seperti itu Namun di sisi lain Si Oncom Arman Yang begitu senang sekali Karena perang akan segera dimulai Tapi sebelum lanjut lagi Mas Mimin doakan nih Agar pemain dan klusi Natural Love Story The Series Selalu diberikan kesehatan Dan dimudahkan segala urusannya Dan kita pun telah disuguhkan Dengan melihat Omar Isma Bersama dengan Wilantara yang bertemu Namun saat ini Wilantara masih saja Sopan terhadap Omar Isma Karena dia lebih tua Dari dirinya Dan sepertinya kepanikan pun Bakalan datang nih Terhadap Keluarga Wilantara Dan juga Argadana Karena saat ini Sonjom Arman Yang bakalan melakukan sesuatu nih Terhadap Sidang pengadilan tersebut Namun saat ini Di saat Eddie bersama Faisal Akan bersapa Namun Arman Yang tidak mengizinkan Agar dia Tidak Dekat Dan tidak terpengaruh Oleh Pihak musuh Tapi sebelum lanjut lagi Mari kita doakan nih Agar Natural Love Story The Series Selalu bertengger Menjadi rating Yang lebih baik lagi ya guys Amin amin Ya robbal alamin Dan mudah-mudahan Atas persidangan tersebut Kita pun bakalan Melihat keluarga Harga dana dan bilantara pun Bakalan bersatu kembali Dan bahagia untuk selama-lamanya Dan mudah-mudahan Sepertinya Di sisi lain Pengadilan pun saat ini Memutuskan Kalau ternyata saat ini Sidang pun ditunda ya guys Karena Arman mengatakan Eddie yang saat ini Tidak bisa hadir Karena sertifikat tersebut Dipegang oleh dirinya Di saat kepanikan Mulai Ada Namun saat ini Pegadilan pun memutuskan Ternyata Sidang ditunda ya guys Dan saksikan Kelengkapan Sinetron Love Story The Series Yang selalu tayang Setiap hari Di SCTP 1 Untuk kita semua Namun hanya itu saja Yang dapat mas mimin Sampaikan Lebih kurangnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Waktunya mas mimin Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton